hai 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 baik terima kasih Pak perlu kami ulang kembali dulu bahwa di tahun 2016 tadi kita sudah bekerjasama antara Kodim dengan SD Mutiara dan itu kerjasama itu kemarin adalah untuk menggagas ya mengantar SD Mutiara ke tingkat nasional dalam hal sekolah adiwiata dan syukur kepada Tuhan di tahun 2017 Desember kemarin kita menerima piagam adiwiata tingkat nasional di Jakarta yang diserahkan oleh Bapak Bapak Menteri Kuntungan Hidup dan Kehutanan dan Bapak Menteri Pendidikan juga ingin supaya silaturahmi antara SD Mutiara dengan Kodim itu tidak terputus inilah harapan kami sehingga kami sangat gembira ketika Bapak dan dim Bapak kurba dan hal ini bersedia menjadi pembina upacara di sekolah kami mudah-mudahan ke depan SD Mutiara dan Kodim lagi bisa bekerjasama dalam mendukung sekolah kami dalam hal apapun terlebih sekolah ingin berkeinginan untuk maju selangkah lagi yaitu namanya adiwiata mendiri dan dius untuk inspek untuk pacar desi Mutiara dimanapkan nasehat kepada siswa untuk lebih disiplin lagi sehingga apa yang dicapai pada saat ini semoga siswa-siswa itu juga mengharapkan untuk mencapai hal sedemikian sebagai alumni agar semantiasa nantinya oleh siswa-siswa mempedumani sebagaimana yang dilakukan pada masa dulu pada waktu dia siswa dan harapan kami supaya hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan dengan kehadiran Pak dan libi SD Mutiara sebagai inspektur pacar saya bangga sekali dengan kehadiran Bapak Raymond kurba menjadi pembina atau inspektur pacara pada hari ini karena Bapak ini juga selain sebagai inspektur pacaran dia juga bernostalgia dengan masa kecilnya dulu ketika belajar di SMP Tengah Mawas jadi seorang alumni dari SMP Tengah Mawas dan saya burung yang masih aktif cukup bangga lah ya apalagi dengan memperkenalkan di lapangan bahwa saya pernah menjadi burunya guru pimpin jadi itu semua bukan menjadi kesombongan kita tapi ini justru untuk memacu anak-anak yang lain berhasil dan mudah-mudahan Pak Raymond kurba dalam karirnya lebih berprestasi lagi dan mudah-mudahan ada perhatian lebih besar lagi kepada perkembangan anak-anak di dunia sekitar ini selamat untuk Bapak Raymond kurba karena semua anak-anak itu ada yang bercita-cita jadi tentara ada yang jadi polisi jadi yang namanya aparat negara itu pasti di satu sisi mereka memperhatikan soal kedisiplinan ya bagaimana mereka mengabi kepada bangsa dan negara Terima kasih Pak